Intro Masyarakat Bali meminta oknum anggota DPRD Bali yang positif menggunakan narkoba mundur dari jabatannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu lembaga rekrutmen yang menyatakan oknum tersebut bebas narkoba perlu dipertanyakan. Tokoh muda Gusti Eka Mulyawan menilai anggota DPRD Bali yang terbukti menggunakan narkoba sebaiknya mundur dari jabatannya. Menurut Eka Mulyawan, wakil rakyat tidak etis memberikan contoh yang kurang baik, sehingga tidak bisa dijadikan panutan oleh masyarakat. Terlebih pemerintah sendiri saat ini tengah mengencarkan perang terhadap narkoba. Narkoba memberikan pengaruh buruk bagi generasi muda yang dikhawatirkan berakhir pada rutunya martabat bangsa. Gusti Eka Mulyawan berharap oknum tersebut memiliki sikap dewasa dengan mundur dari jabatannya. Selain itu, induk partai perlu melakukan tindakan sesuai norma kepartaian. Ya di DPRD provinsi sendiri kan ada mekanismenya, tentunya itu diserahkan kepada mekanisme rumah tangga DPRD-nya itu sendiri. Tapi menurut saya sebagai pertanggung jawaban moral, yang bersangkutan ya harusnya mundur. Kalau menurut saya itu sebagai bentuk pertanggung jawaban moral, karena kalau itu sampai diumumkan ya nama, sampai sekarang kan kita tidak tahu siapa ini, oknum ini siapa, tapi yang jelas akan kena, yang kena juga partai yang bersangkutan. Artinya dengan pesat hasilnya harus dulu? Ya seharusnya. Selain itu, Gusti Eka Mulyawan juga meminta lembaga yang menyeleksi dan meloloskan calon wakil rakyat dievaluasi dan diproses, karena terbukti pengguna narkoba lolos ke kursi DPRD. Terima aja dan Joka, Bali TV.